Tim Gegana Polda, Jawa Barat, Senin Petang mengangkat 4 bom dari halaman kantor Kecamatan Limbangan. Keempat bom diakini masih aktif dan diduga peninggalan zaman penjajahan beladah. Ujang Saipudin warga Garut menemukan bom berjenis proyektil peluru saat akan membuat fondasi di halaman kantor Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Temuan ini berlangsung Senin Petang. Tim Gegana Polda, Jabar langsung menyisir lokasi dan menemukan 3 bahan peledak lainnya. Bahan peledak ini tertimbun di bawah lantai dengan kedalaman lebih dari 1 meter. Keempat bom proyektil peluru dengan panjang 80 cm itu diduga kuat masih aktif. Bom merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda. Kira-kira 70 cm-an, nemuan itu, barang itu, logam. Awalnya sih saya kira itu pipa gitu. Cuma saya lihat belakangnya nutup. Baru saya ceriga gitu. Tim Gegana Polda, Jabar segera membawa keempat bom tersebut. Sebelumnya bom diamankan dengan dimasukkan ke dalam kotak yang diisi pasir basah. Ini yang diposek, yang pertama satu ya. Yang di sini tiga. Apa masih aktif? Ini jenisnya proyektil peluru ya. Tapi belum kita lihat ini kalibernya berapa nanti kita diposek. Kita lihat, dibersihkan dulu. Belaya ledak, belaya ledaknya. Ya, cukup lumayan. Belum diketahui sejak kapan bom berjenis proyektil peluru tersebut tertimbun di halaman kantor kecamatan Limbangan. Namun jika melihat fisiknya yang sudah berkarat diperkirakan bom tersebut berasal dari zaman sebelum kemerdekaan. Ervan Lugina Somantri melaporkan untuk NET.